Berikut ini informasi terkait kasus pengadiayaan berat yang dilakukan Mario Dandi CS ke David Ozora. Terbaru pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menuntut agar pihak Mario Dandi wajib membayarkan ganti rugi atau restitusi kepada korban. Pihak LPSK membeberkan total restitusi yang harus dibayarkan ketiga pelaku penganian Ozora yakni Mario Dandi Satrio, Shane Lucas, dan Inisial AG sebesar 120 miliar rupiah. Abdanev Jova selaku tenaga ahli penilai restitusi LPSK menjelaskan nominal restitusi yang harus dibayarkan para pelaku atas penderitaan David Ozora sebesar 120 miliar rupiah. Hal tersebut kemudian dipertanyakan Jaksa bagaimana jika pelaku tidak mampu membayarkan denda. Menurut Jova ketiga pelaku harus mengkonversi ganti rugi itu dengan hukuman pidana. Selanjutnya dijelaskan Jova ada solusi jika Mario Dandi CS tak mampu membayar denda. Jika pelaku tak mampu membayar maka bisa dibebankan kepada orang lain. Dalam hal ini orang tua atau keluarga. Pasalnya menurut Jova secara tidak langsung keluarga juga bertanggung jawab atas perbuatan para pelaku.